Ya Pak Mirsa, itu dia tadi dialog kita dengan Pak Subrapto Memang kalau dilihat, betul-betul kata Pak Subrapto ya tadi manisnya di awal aja Karena kalau pinjaman online itu, kalau saya sering baca di media sosial Betul, harus tahu regulasinya apakah terdaftar OJK atau TGT Karena memang sangat manis sekali bagaimana kemudian baru mengajukan Tiba-tiba saya dengar ada cerita yang sudah ditransfer bahkan belum diverifikasi Waduh, nah itu lagi memang harus berhati-hati Jika mungkin memang, mungkin kalau memang belum sanggup untuk bayar utang Ya langkah, baiknya mungkin kita itu ya, saving, saving, saving Betul, kemampuan angsurannya tadi kan katanya Kemampuan mengangsurnya harus dilihatlah di pantai Kalau tidak ya, parilah kita menabung Baik, kita ke informasi, seorang wanita diduga sebagai Muncikari Ini ditangkap Subdit Siber, Dit Reskrimsus, Polda Metro Jaya Di salah satu hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan Laku mempekerjakan puluhan anak di bawah umur sebagai PSK Melalui media sosial dengan tarif 1,5 juta hingga 7 juta rupiah untuk sekali kencan Video penangkapan yang dilakukan penyidik Subdit Siber Dit Reskrimsus, Polda Metro Jaya terhadap seorang wanita berinisial FEA Di salah satu hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan Usai mempekerjakan anak di bawah umur sebagai pekerja sekomersil Selain Muncikari, petugas juga turut mengamankan dua orang anak di bawah umur di lokasi tersebut Penangkapan terhadap pelaku berawal saat tim penyidik melakukan patroli cyber Dan menemukan salah satu akun Twitter yang berisi dugaan praktek prostitusi online Usai melakukan penyelidikan, polisi bergerak cepat menangkap seorang wanita berinisial FEA Yang berperan sebagai Muncikari dan mempekerjakan sedikitnya 21 orang anak di bawah umur sebagai PSK Penawaran terkait dengan layanan seksual ini melalui online atau melalui media sosial Yaitu perawan dan non-perawan Jadi untuk yang non-perawan itu diberi tarif 1,5 juta Sedangkan untuk yang perawan itu 7 juta rupiah Saat ini tersangka telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut Dan para korban telah diserahkan kepada pihak keluarga Tadi Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, AY News, melaporkan Pemirsa selebgram Francisca Chandra Novitasari alias SISKA E memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi kasus film porno Dalam pemeriksaan tersebut, SISKA E mengaku dicecar 48 pertanyaan dan dibayar 10 juta rupiah dalam satu film Selebgram Francisca Chandra Novitasari Liat SISKA E selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat SISKA E yang diperiksa sebagai saksi dicecar 48 pertanyaan oleh penyidik Terkait dugaan keterlibatannya sebagai pemeran film porno rumah produksi karya bintang Studio Jakarta Selatan Dalam pemeriksaan ini, SISKA E membawa sejumlah barang bukti untuk mendukung keterangannya di hadapan penyidik Dalam peran tersebut, SISKA E mengaku dibayar 10 juta rupiah Kalau ada, bukan skenario, lebih ke skrip Ada, jadi kebetulan SISKA bawa barang buktinya itu berupa skrip dan surat perjanjian saya antar pihak Berarti gak semua pemain dikasih skrip berarti yang banyak Saya tidak tahu untuk judul film-film lain di kelas bintang ya Tapi untuk Roma Tunggak, saya bisa jadikan semua peran, semua talent dikasih skrip Cuma adegan yang viral, belakangan ini yang bisa menyeret beberapa nama termasuk saya Itu adegan yang dikasih skrip sama sekali Karena benar-benar kita para talent dipaksa oleh si produser dan sutradara Untuk beradegan dan berdialog seperti kemauan produser tersebut Sebelumnya SISKA E mengkir pada pemanggilan Dengan alasan pekerjaan di Kamboja sebagai brand ambasador Dan melakukan live perform SISKA E diperiksa karena ia menjadi pemeran di satu judul film produksi karya bintang studio Berjudul Kramatungga Direkturat Reser sekusus Polda Metro Jaya telah memeriksa 13 dari 16 pemeran film Yang terlibat dalam pembuatan film porno sebagai saksi beberapa waktu lalu Polisi telah mengamankan lima orang tersangka terkait kasus ini Memblokir situs dan rekening tersangka Mereka terancam dijerat dengan undang-undang ITE dan pornografi Tim Liputan Ainews melaporkan Dalam pemeriksaan sebagai saksi kasus film porno SISKA E mengaku mengambil tawaran tersebut Lantaran sinopsis film yang diberikan berjanre film religi Namun setelah proses syuting berjalan SISKA E mengaku dipaksa melakoni banyak adegan di luar naskah Selebritas media sosial yang dikenal dengan nama SISKA E Tiba Direkturat Reser sekriminal khusus di Treskrim Suspolda Metro Jaya Senin pagi SISKA E tiba bersama teman dan saudaranya tanpa didampingi pengacara Sebelumnya SISKA E mangkir pada pemanggilan kedua Karena pekerjaan di luar negeri Kamboja Pemeriksaan berlangsung sekira enam jam dengan 48 pertanyaan dari penyidik SISKA E mengaku hanya mengambil peran dalam satu film buatan rumah produksi karya bintang studio tersebut Dengan judul Keramat Tunggak Awalnya sinopsis film bertema religi Namun setelah proses syuting berjalan SISKA E mengaku dipaksa melakoni banyak adegan di luar naskah Saya satu-satunya talent yang tidak ingin lanjut syuting saat itu Karena dipaksa untuk beradegan di luar skrip Tapi karena di surat perjanjian dia menyebutkan bahwasannya Ketika ada tuntutan hukum nantinya Maksudnya pihak kedua yaitu saya sebagai talent tidak ikut bertanggung jawab Jadi tanggung jawab penuh ditanggung oleh pihak pertama Makanya saya percayakan kepada mereka Karena yaitu tadi saya diketemukan oleh tim legal atau kuasa hukum dari PH tersebut Oh berarti tambah ini ada kontraknya ya? Bukan kontrak, hanya surat perjanjian Dalam film yang berjudul Keramat Tunggak SISKA E mengaku memerankan perempuan yang bekerja sebagai PSK Dan memutuskan bertaubat Direkturat Rasa-Rasa khusus Polda Metro Jaya telah memeriksa 14 dari 16 pemeran film dewasa buatan Jakarta Selatan tersebut Dua pemeran lainnya masih belum ditemukan alamatnya Belum ada tersangka baru dalam kasus ini Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Eri Nugraha, E-News, melaporkan